Korban Yaspin, 75 tahun dievakuasi setelah petugas pemadam kebakaran berhasil menyinakan api. Korban ditemukan di puing rumahnya yang terbakar di Karangrayung, Gerobogen. Menurut sejumlah saksi, api berasal dari kamar korban. Saat kejadian diduga korban sedang tidur, sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Polisi yang mengolah TKP menduga kebakaran akibat konsleting listrik. Indikasi kebakaran menurut pola TKP karena posisi meteran listrik itu dalam keadaan off. Itu berarti kan dari konslet harus pendek. Kalau dari yang lainnya berarti posisi meteran kan dalam keadaan on.